Komandan Unit Ismullah menyebutkan keunggulan pejuangnya dalam pertempuran dengan tentara Israel. Sebutkan satu taktik anti-armor yang menjadi unggulan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Februari, kabar itu disampaikan oleh Komandan Unit Amunisi Anti Lapis Bajah Ismullah pada selasa 27 Februari waktu setempat. Ia mengatakan dalam wawancara eksklusif bahwa perlawanan Islam di Lebanon adalah kelompok besar dengan banyak divisi. Dan setiap divisi memiliki sistem pertempurannya masing-masing. Kemampuan Anti Lapis Bajah Ismullah memiliki andil terbesar dalam pertempuran karena sifat misinya. Namun hingga saat ini divisi tersebut belum berpartisipasi penuh. Lantaran jika mereka berpartisipasi penuh, maka pendudukan Israel akan menyaksikan hal-hal yang tidak pernah mereka duka. Selain itu, Komandan mengatakan bahwa keunggulan yang menjadikan anti-armor sebagai bintang pertempuran adalah keunggulan yang dimilikinya. Seperti fleksibilitas, efektivitas, dan kesederhanaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.